Intro Nama serda ucok tigur simbolon beserta dual bas rekan anggota Kopassus yang lain sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat pada tahun 2013 silam Hal ini dikarenakan ia terlibat penyerangan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cebongan Sleman, Yogyakarta Serda ucok merupakan terdakwa kasus penembakan empat tahanan di lapas Cebongan Bukan tanpa alasan, serda ucok dan beberapa rekan anggota Kopassus selain menyerang empat tahanan tersebut untuk membalaskan dendamnya atas kematian rekan mereka Serda ucok mengeksekusi empat tahanan pelaku pembunuhan anggota Kopassus dengan menggunakan senjata AK-47 Atas perbuatannya serda ucok pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara Kini serda ucok dikabarkan sudah bebas penjara Dirinya berhak bebas karena sudah menjalani masa 2 per 3 tahanan terhitung sejak tahun 2013 Berarti sudah 8 tahun dirinya menjalani kurungan dari total 11 tahun fonis Dari pengadilan militer atau Dilmil 2-11 Yogyakarta Terungkapnya kasus penyerbuan di LP Cebongan merontokkan jabatan beberapa perwira TNI Angkatan Darat Termasuk salah satu bintang 2 yakni Majen Haryono Saroso Yang dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam 4 di Ponegoro Mayor Jenderal Hardiono memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang menyebutkan Bahwa tidak ada anggotanya yang terlibat dalam operasi itu Menurutnya saat peristiwa berlangsung ia sedang memimpin apel Komandan Satuan Saat mendapat informasi itu Ia langsung melakukan pengecekan Pak Haryono menambahkan tugas kedua Pangdam adalah sebagai Panglima Komando Operasi Ketiga berfungsi sebagai Panglima Komando Daerah Saat kejadian penembakan Majen Haryono langsung melaporkan kepada kasar Dan memastikan bahwa dirinya yang bertanggung jawab Ex-Pangdam tersebut memastikan sejak hari itu Ia selalu mengupdate informasi meski demikian tetap dilakukan penyelidikan Berkait dengan pernyataan yang memastikan tidak ada anak buahnya yang terlibat Majen Haryono menuturkan saat itu dirinya belum mengetahui Siapa sesungguhnya pelaku penembakan Mantan Pangdam yang menghabiskan masa tugasnya lebih dari 16 tahun di Timur-Timur itu Lalu bercerita tentang jiwa korsa dalam diri TNI Di seluruh dunia lanjutnya Tentara lahir dari negaranya untuk menjaga kedaulatan termasuk TNI juga Ia mengaku sangat hormat, bangga Menjunjung tinggi sikap kesatria dan kejujuran prajurit angkatan darat Jika anggotanya seperti itu maka sebagai komandan ia mengaku harus sama Anak buah memberi contoh dan ia memberi contoh puan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya